Bolehkah kita berpegangan dengan istri dan pembesaran saat di jalan umum? Untuk apa? Untuk pamer ke orang? Allah Yahdiq yang bertanya ini. Semoga Allah kasih hidayah. Janganlah di depan umum. Jangan. Tidak ada enaknya, dilihat-lihat oleh orang, buru-buru. Kenapa gak di tempat yang Allah sudah halalkan? Di dalam kamar, di rumah, bebas pakai minyak wangi apa, pakai baju apa. Jadi sebaiknya jangan. Jangan sama sekali. Kata Nabi SAW, jangankan kita bermesraan depan umum ya. Menceritakan saja yang kita lakukan di rumah, kepada teman-teman gak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk dudukannya hari kiamat adalah, orang yang menceritakan, apa yang dia kerjakan dengan pasangannya kepada teman-temannya. Lalu Asma' binti Yazid, seorang sahabiat yang mulia, waktu Nabi SAW berkata dalam riwayat lain, Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, mungkin sebagian kalian menceritakan apa yang dia kerjakan dengan pasangannya di rumahnya kepada teman-temannya. Kata Asma' binti Yazid, Ya Rasulullah, kau laki-laki lakukan, kau perempuan melakukan. Mereka saling bangga dengan pasangannya yang punya kelebihan biologis. Lalu kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di depan umum, lalu dia menggaulinya di depan umum. Artinya menceritakan saja dilarang. Apalagi kalau kita melakukannya ya. Jadi ini tentu jelas, lebih tidak boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya.